Halo semua, perkenalkan nama saya Ngalemisa Berubarus, kelas MB7C. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan administrasi niaga Prodi Management Business. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang Analisis Faktor, serta uji datanya di aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita ke uji datanya, langkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari Analisis Faktor. Pengertian Analisis Faktor Secara umum, Analisis Faktor ialah suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variable faktor dalam suatu penelitian. Analisis Faktor bertujuan untuk menyaring variable mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variable yang dipilih oleh peneliti. Nah, hasil Analisis Faktor dapat juga digunakan untuk membedakan komponen atau variable prioritas berdasarkan perenkingan yang ada. Nah, selanjutnya adalah asumsi atau persyaratan dalam Analisis Faktor. Ada tiga, yang pertama, data masing-masing variable yang dapat, yang diteliti, berdistribusi normal. Yang kedua, nilai Kaisermeyer-Olkin Measure of Sampling Education atau KMO MSA lebih besar dari 0,50. Dan nilai Battle Stats of Spacity atau signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variable. Hal ini ditandai dengan nilai Anti-Image Correlation antara variable lebih besar dari 0,50. Nah, langsung saja kita ke uji data analisis faktor ini di aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya sudah menyiapkan data yang sudah saya ambil yang berjudul Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap 6 Merek Produk Kosmetik. Nah, di sini saya menggunakan 20 data respondent. Nah, di sini sebelum kita ke aplikasi SPSS-nya, kita copy dulu data yang sudah kita sediakan tadi. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ada tampilan data view dan variable view. Pertama-tama kita akan isi tampilan variable view. Di sini, kolom nama saya akan menamai P1 sampai P6 karena variable yang saya gunakan ada 6. Di sini saya tulis P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, di kolom label ini, saya akan menulis merek-merek produk kosmetik yang saya gunakan. Yang pertama itu Wardah. Yang kedua, Marina. Yang ketiga, Prubasari. Yang keempat, Latulip. Yang kelima, Ultima. Yang keterakhir, Sari Ayu. Nah, selanjutnya di kolom Measure. Di sini saya ubah menjadi Scale di semua variable. Nah, selanjutnya ada role. Role ini saya pilih juga di semua variable menu input. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini kita sudah melihat ada variable-variable yang sudah kita isi di variable view tadi. Nah, di sini kita mempaste data yang sudah kita copy dari Microsoft Excel tadi. Nah, ini dia datanya. Untuk menghasilkan output data ini, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu kita pilih menu Analyze. Lalu kita ke Dimension Reduction, ke Faktor. Nah, di sini semua variable ini mulai dari Wardah, Marina, Purbasari, Latulip, Ultima, serta Sari Ayu, kita pindahkan ke kolom Variables yang ini. Nah, kita pindahkan. Nah, pertama-tama kita klik Deskriptive. Nah, di sini kita centang Initial Solution. Lalu kita centang Anti-Image dan KMO and Battle Test of Stacity. Lalu kita continue. Kita pindah ke Extraction. Di Extraction, kita bulatin Correlation Matrix. Unrouted Factor Solution. Kita centang. Lalu ke Strel Plot. Kita centang. Lalu di sini, Baset of Eigen Value. Kita bulatin juga. Nah, di sini kita klik Continue. Lalu kita pindah ke Rotation. Di Rotation, kita pilih Varimax. Kita bulatin Varimax. Lalu kita centang Rotate Solution. Nah, kita continue lagi. Kita pindah ke Strel Res. Strel Res ini kita centang Set As Variable. Lalu kita continue. Nah, setelah semua langkah-langkah ini kita lakukan. Lalu kita klik OK untuk menghasilkan Output. Nah, di sini ini dia hasil output dari data yang kita analisis. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel yang dihasilkan dari output data analisis yang sudah kita lakukan. Nah, di sini saya sudah memindahkan ke Microsoft Word. Langsung saja kita ke pembahasan atau cara membaca tabel-tabel hasil output data kita. Nah, pertama adalah KMO and Battlestest. Nah, di tabel ini cara membacanya adalah Tabel output KMO and Battlestest berguna mengetahui kelayakan suatu analisis faktor atau analisis faktor ini atau tidak. Nah, caranya dengan melihat nilai KMO and Battlestest berguna mengetahui nilai KMO SMA lebih besar dari 0,50 maka teknik analisis dapat dilanjutkan. Nah, berdasarkan output di atas diketahui nilai KMO and Battlestest berguna sebesar 0,650 maka lebih besar dari 0,50. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, hasil dari KMO MSA-nya yang sudah saya blok menjadi hijau. Nah, selanjutnya nilai Battlestest of Specific atau Significant 0,026 lebih kecil dari 0,05. Maka, analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah menuhi persyaratan pertama. Nah, nilai signifikannya ini ya teman-teman yang sudah saya blok warna hijau. Ini nilai signifikan. Nah, kita ke tabel output kedua. Ini anti-imax matrix. Nah, cara membacanya, anti-imax matrix berguna untuk mengetahui dan memenuhi variable mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Perhatikan bagian anti-imax correlation ini. Kita perhatikan. Pada tabel tersebut, terdapat kode huruf A. Nah, yang sudah saya tandai ini semua berkode huruf A. Yang artinya, tanda untuk measure of sampling education atau MSA. Diketahui nilai MSA dari masing-masing variable yang sudah saya tandai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Wardah. Wadah memiliki nilai MSA sebesar 0,785. Nah, ini dia hasilnya yang sudah saya tandai atau blok warna hijau. Yang kedua itu ada di kolom Marina. Marina ini menghasilkan MSA 0,607. Nah, ini dia hasilnya yang sudah saya bulati. 0,067. Selanjutnya ada Purbasari. Memiliki nilai sebesar 0,631. Nah, ini dia nilainya 0,631. Nah, selanjutnya ada Latulip. Latulip ini sebesar 5,69. Nah, ini dia nilainya. Selanjutnya ada Ultima. Di nilai 0,666. Nah, ini dia nilainya teman-teman. Yang sudah saya blok warna hijau. Dan yang terakhir ada Sari Ayu. Sari Ayu ini nilainya 0,538. Nah, ini nilainya. Nah, kita baca persyaratan yang harus kita penuhi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSA lebih besar dari 0,50. Nah, dari hasil yang kita lihat tadi, yang sudah saya blok ini. Diketahui nilai MSA untuk semua variable yang kita teliti lebih besar dari 0,50. Maka, persyaratan kedua dalam analisis ini terpenuhi. Nah, satu catatan untuk analisis yang kedua ini, tabel yang kedua ini adalah Jika ada variable yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,50. Maka, solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang. Hanya untuk variable yang memiliki nilai MSA 0,50. Nah, contohnya misalnya di kolom Sari Ayu ini. Nah, nilainya mungkin 0,250. Nah, di sini saya harus melakukan proses analisis ulang untuk variable itu. Namun, di sini saya tidak melakukannya karena persyaratan atau nilai variable yang saya teliti terpenuhi semua atau lebih besar dari 0,50. Nah, selanjutnya kita akan membaca tabel output yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah komuninalitis. Ini menunjukkan nilai variable yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Nah, dari extraction ini kita lihat. Ini yang sudah saya tandai. Extraction yang kita teliti lebih besar dari 0,5. Berdasarkan output yang kita hasilkan, nilai extraction ini untuk semua variable adalah lebih besar dari 0,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variable dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output ketujuh, yaitu rotated component matrix. Nah, untuk memastikan suatu variable masuk dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variable dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Nah, cara membacanya adalah sebagai berikut. Yaitu variable wardah, nilai korelasi variable ini dengan faktor 1 yaitu 0,774 dan faktor 2 0,024. Nah, itu bisa kita lihat dari ini ya, teman-teman. Faktor 1 dari wardah itu 0,774 dan faktor 2 0,024. Nah, karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variable wardah termasuk kelompok faktor 1. Begitu cara membacanya. Nah, contoh yang kedua saya akan membacakan variable marina. Nilai korelasi variable ini dengan faktor 1 yaitu 0,539 dan faktor 2 0,631. Nah, itu dapat kita lihat dari faktor dari variable marina. Nah, faktor 1 0,539 dan faktor 2 0,631. Nah, karena nilai faktor 2 lebih besar dari faktor 1, maka variable marina termasuk kelompok faktor 2. Begitu cara membacanya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah memilah variable mana yang masuk faktor 1 dan faktor 2. Nah, di sini variable marina termasuk kepada faktor 1, eh, variable wardah termasuk faktor 1, variable marina termasuk faktor 2, variable purbasari termasuk faktor 1, variable latulip termasuk faktor 2, variable ultima termasuk faktor 1, dan variable seri ayu termasuk faktor 2. Nah, selanjutnya adalah, dengan melihat pembahasan di atas tadi, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dalam analisis faktor ini adalah sebagai berikut. Sudah saya tabelkan ya, teman-teman. Di sini faktor 1, variable yang termasuk pada faktor 1 adalah wardah, purbasari, dan ultima. Dan faktor 2 adalah variable marina latulip, dan sari ayu. Begitu dia cara membacanya, teman-teman. Selanjutnya adalah tabel output ke-8 atau yang terakhir. Nah, di sini adalah tabel komponen transformation metric. Nah, menunjukkan bahwa pada komponen 1, nilai korelasi adalah sebesar 0,981. Lebih besar dari 0,5. Itu dapat kita lihat dari sini, teman-teman. Dari komponen 1. Komponen 1 ini. Nah, untuk komponen 2, nilai dari korelasi sebesar sama nilainya, teman-teman. 0,981. Itu dapat kita lihat dari sini, teman-teman. Nilainya sudah saya blok. Lebih nilai dari komponen 2, sebesar 0,981. Lebih besar dari 0,5. Nah, karena nilai korelasi semua komponen lebih besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat kita simpulkan layak untuk merangkum kelima variable yang kita analisis. Nah, semua tabel yang output yang kita hasilkan sudah kita bacakan. Kita kembali ke SPSS-nya sebentar ya, teman-teman. Nah, di sini di data view sudah ada variable baru yaitu VAC1 dan VAC2. Nah, VAC1 ini adalah hasil dari skor faktor 1 dan ini adalah skor faktor 2. Nah, itu dia hasil untuk membaca output dari analisis faktor yang sudah kita teliti. Nah, sebelum menutupnya, saya ingin menjawab pertanyaan ini. Dapatkah analisis faktor dilakukan dengan software lain selain SPSS? Misalnya dengan Amos ataupun Smart PLS? Nah, jawaban saya bisa. Dalam mengelola data, ada beberapa aplikasi atau software yang dapat memudahkan kita dalam menghitung data, yaitu SPSS, Smart PLS, Amos, Minitab, dan LISREL. Nah, di sini saya akan menjelaskan Amos saja dan Smart PLS. Karena di pertanyaan misalnya dengan Amos ataupun Smart PLS. Nah, Amos ini merupakan kependekan dari Analysis of Moment Structures yang digunakan sebagai pendekatan umum analis data dalam model persamaan struktural atau Structural Education Model atau yang dikenal dengan SEM. SEM dikenal juga sebagai Analysis of Conference Structures atau disebut juga dengan Model Sebab Akibat atau Casual Modeling. Dengan menggunakan Amos, maka perhitungan rumit dalam SEM akan jauh lebih mudah dilakukan dibanding dengan menggunakan perangkat lunak lainnya. Lebih lagi, penggunaan Amos akan mempercepat dalam memudahkan spesifikasi, melihat serta melakukan modifikasi model secara grafik dengan menggunakan tool yang sederhana. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari Smart PLS. Smart PLS banyak digunakan untuk menganalisis SEM berbasis komponen. Smart PLS merupakan teknik alternatif dari SEM berbasis varian seperti Amos dan LISRAL. Software ini dikembangkan oleh Institut of Hamburg, Jerman dan dapat didownload gratis, tapi harus registrasi terlebih dahulu. Nah, Smart PLS ini adalah aplikasi perangkat, anak untuk grafik, pemodelan jalur dengan variabel laten LVT. Nah, sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.